Hai ini Dell Inspiron 157.000 i5 8giga nvn-me 256 Hai VGA nya GTX 1050 bro Hai kalau ngomong enggak pakai Mac ternyata enggak pede coi lah kelihatan enggak Hai good quality-nya jangan ditanya agak harga enggak bohong cuy ini entah ini aluminium atau magnesium ini keren Hai speknya mantap dapat Windows Hai home single language seri sebelahnya 1909 Hai Vm Hai powernya settingannya beda loh sama Windows bawaan itu hai hai eh salah bayarnya 15 ini ada kamera, ada biometrik, ini disetting aja biometrik kayaknya ini ini power off nya on off disini, ini kayaknya biometrik disini terus enggak dicoba sih enggak berarti karena jarinya orang yang punya, bukan punya sendiri, punya orang, ini nvnmi samsung 256 spek-spek kayak gini mah, jangan tanyalah, mantep lah, pakai 1050 GTX, bisa main game ini, asik lah PUBG lalu yang bikin menyebalkan disini tuh BIOSnya, sadis bro BIOSnya itu, kayak kembali ke Jangan Batu enggak tahu kenapa si Dell ini kayak di servernya, di desktopnya, BIOSnya itu ngerasa kuno gitu lah, yang yang pasti enggak bersahabat lah, oke F2 bro, ini tekan F2 aja, tuh liatin tuh, ini sistem BIOSnya begini kenakannya tuh Hi Ho Who, oke Oke yakin loh kalau mau setting disini enggak terbiasa caktuk-taktuk tuh kayak orang goblok hai 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 ini ada biosnya yang mana gitu lucu ya Hai ini kalau ke ini tuh terus ini buat view tuh di sini aneh ya sumpah ngerasa enggak juga ini kalau enggak terbiasa poin pentingnya gitu bakal bingung terus ini kalau pakai ini geser ya mosin itu responnya lama banget lama bentuk Hai aneh Kenapa enggak sih kayak yang lain tuh lebih gampang kalau kontrol pakai ini lebih cepet ini bisa setting performance 10-10 ya upgrade lah apa overclocking lah gitu ceritanya Hai kayak kita mau cek mode coba gini ya di dia play dulu ya Hai game Hai tadinya males memang ini kalau nanti masalah kan gue bolak-balik Hai pencet-pencet Hai karena kau lagi pengen tahu semuanya dicobain joh-joh-joh hai 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 kenapa dia untuk silang-silang begini enggak support Hai nggak mau Hai grafiknya begini Hai data kenapa tuh bisa Windows terus nanti juga bervideo ditunjukkan aja ke orang yang punya siapa tuh anaknya pengen ngoprek kalau dikerjain dia sendiri itu kan gue bukan orang menjualan ya kita tunjukin aja caranya gini loh gitu kan nggak bisa di-install nih kita install ya pilihnya sehap-hidup dari Windows-nya aja pilih pancet-pancet selesai miring tuh ada Windows-upgrade keep all install file setting and application tuh ini kan nggak clean ya nanti kalau bisa di-clean install ada deal support liatkan 1,5 Giga di-clean utangannya banyak-banyak ya OS-nya ini 180 free-nya itu sure ya selesai putlah kalau nggak pengen install ini kan masih home biarin aja kalau orangnya bosen lesensinya habiskan ada punya lesensi tuh baru di-install Hai lagi setahun pasti nanti ada trouble itu apa gitu kan kita balikin lagi ke Windows normal Hai kebutnya eh salah nih Hai ini kita naikin Hai kebut Windows boot manager Hai cek review hai 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 ampun lama banget cuh pun mungkin buat menghindari kesalahan kali ya Hai kia ke HD Hai ikan munculnya ke jet flash Hai Oke kita cabut Hai anak-anak Hai habis ini di-faultnya begini bagus-bagus begini sih logonya sih bukan dong kalau fit resolusinya berapa ya baru sadar sekarang enggak main-main disini saya suruh sini berapa nih Hai penganggul hd hd bro sini full hd Hai mantap ya Hai full hd terus Hai kenapa putih gitu ya Hai gini aja orangnya mau biar biar seneng ya mantap Hai lalu apa ya Hai enggak ada yang lain Ayo kita sub down aja Oh ya paket penjualannya ini cuman dapet ini kameranya tadi full hd juga Hai ke-2 the l-nye emboss emboss apa sih emblem portnya dapetnya apa ini admi USB port dua ya itu adalah metal tuh apa isi thunderbolt terus ini USB cuman gini do portnya cek 3 setengah terus detail berarti kalau bongkar bawa enak nih dari belakang gini nya gak nyongkal-nyongkal keyboard asik bro maintenance mudah ini berarti ya kan dan tipis asik lah adaptor nya kayak begini nih ini adaptor nya kayak begini dapet 130 watt outputnya 19,5 volt 6,7 ampere ok 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 Terima kasih.